Mereknya kasus pencurian kabel hingga panel penerangan jalan umum serta tutup pedestrian yang kerap terjadi. Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau akan mengerahkan Satpol PP hingga berkoordinasi dengan kepolisian untuk menangani permasalahan tersebut. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, menyayangkan kasus pencurian itu semakin banyak terjadi di Kota Batam. Menurutnya, hal itu sangat merugikan negara dan masyarakat Kota Batam, juga karena sejumlah aset yang hilang itu ditujukan untuk kepentingan umum. Bersama-sama kita lakukan perbaikan dan kami terus terang, ya beberapa CCTV yang termonitor kita bisa deteksi. Tapi pandai juga, berubahnya barang yang di-unput ini yang tidak ada CCTV-nya, jadi payah juga kita. Nah, karena itu kita minta dan Alhamdulillah Satpol PP kita dan kita juga berkomunikasi ini dengan rekan-rekan kita dari aparat penegak hukum yang untuk bersama-sama lah memenangkan istirahat itu. Satpol PP kita sudah kerahkan, kami sudah berbicara dengan APH untuk membantu dan di beberapa titik monitor yang ada CCTV-nya, sudah banyak ini di Batam-nya. Kita kalau berdekatan dengan APH itu kita buka rekam sisi. Tapi pengamanan lebih ditinggalkan nggak dipakai? Ya, termasuklah itu ke depan. Artinya mesti diperkuat lagi, nggak cukup hanya sekedar muka. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Kota Batam akan meningkatkan pengamanan hingga berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Dari Batam, Kepulauan Riau, Muhammad Kairudin, UTV, mengabarkan.